Ada banyak sekali kartu Yu-Gi-Oh! yang artworknya disensor oleh Konami ketika dia rilis di pasar internasional atau yang kita kenal juga sebagai pasar TCG. Tapi kenapa kok banyak yang disensor ya? Hal ini dikarenakan beberapa artwork kartu versi originalnya yang rilis di Jepang punya desain yang menyinggung simbol-simbol keagamaan, kekerasan, darah, senapan, sampai konten-konten yang sedikit berbau vulgar. Nah, biar kartu-kartu ini bisa lebih diterima di pasar internasional, otomatis simbol dan konten-konten seperti ini perlu dikondisikan terlebih dahulu dengan menerapkan sensor shift. Biasanya yang diubah sih cuma sebagian kontennya aja, kayak simbol yang bersangkutannya aja yang diganti. Tapi ada lho beberapa kartu Yu-Gi-Oh! yang artworknya sampai diganti penuh dan digambar ulang. Otomatis membuat orisinalitas artwork kartu yang bersangkutan jadi berubah secara total juga. Nah, apa aja 10 kartu ini? Saya nggak akan mendaftar kartu-kartu kayak Monstry Born yang cuma diganti di simbolnya aja, tapi daftar kali ini lebih membahas pada kartu-kartu yang artworknya diubah hampir seluruh atau bahkan secara total untuk menutupi sisi gelap dari artwork orisinalnya. Jadi langsung aja kita mulai dari yang nomor 10. Kita mulai dari Mystic Tomato, sebuah plant type monster yang ternyata artworknya diubah total oleh Konami ketika rilis di pasar TCG. Mungkin kita lebih sering melihat Mystic Tomato dengan artwork internasionalnya. Buah tomat dengan raut dan tatapan yang cukup mengintimidasi. Tapi sebenarnya wujud asli Mystic Tomato bukanlah seperti ini ketika dia dirilis pertama kali di Jepang. Inilah artwork sesungguhnya Mystic Tomato, sosok tomat yang punya wujud sangat mirip dengan sosok Jack O'Lantern dalam perayaan-perayaan Halloween. Tapi karena Jack O'Lantern itu sendiri disinyalir punya hubungan dengan suatu agama tertentu, Konami tidak menggunakan artwork orisinalnya ini ketika dirilis di pasar TCG. Justru Konami merilisnya dengan artwork baru untuk menutupi unsur gelap dari sosok Mystic Tomato yang sesungguhnya. Selanjutnya di nomor 9 ada Dian Ketone The Cure Master. Iya, sebuah normal spell yang mampu menambahkan life points kepada pemain sebesar seribu. Mungkin kita sebagai orang Indonesia lebih lekat melihat Dian Ketone The Cure Master dengan artwork internasionalnya ini ya. Artwork yang menampilkan sosok ibu tengah memegang semacam energi cahaya. Dan kemungkinan energi ini digunakan untuk mengobati life point pemain. Tapi artwork ini bukanlah artwork yang sebenarnya. Artwork ini hanya digunakan sebagai gambar untuk menyembunyikan artwork orisinal yang rilis di pasar official card gamenya. Dan beginilah artwork yang selama ini selalu dilihat oleh pemain-pemain OCG seperti di Jepang, Korea, dan sekitarnya. Sosok Dian Ketone The Cure Master yang selama ini disembunyikan Konami dari mata internasional. Simbol Ang di tangan Dian Ketone The Cure Master diganti dengan energi cahaya. Pose Dian Ketone The Cure Master juga diubah untuk menutupi sebagian kulit yang terekspos. Bahkan simbol misterius pada backgroundnya juga dihilangkan. Kesimpulannya, Dian Ketone The Cure Master adalah satu dari sekian artwork kartu di Yu-Gi-Oh yang mengalami perubahan total pada artworknya. Berikutnya di nomor 8 ada Soul of The Pure. Lagi-lagi kartu normal spell yang bisa ngobatin life point pemain. Selama ini mungkin kita lebih dekat dengan artwork Soul of The Pure yang versi TCG ini. Karena sebagian besar dari kita lebih sering mengkonsumsi konten-konten Yu-Gi-Oh yang berbahasa Inggris juga. Sosok malekat yang terlihat syahdu memegang gumpalan air yang kemungkinan besar dipakai untuk mengobati life point pemainnya. Tapi tau ke teman-teman bahwa artwork ini hanyalah gimmick untuk menutupi sisi gelap dari artwork sesungguhnya dari kartu ini. Artwork asli kartu ini sebenarnya menampilkan sosok malekat yang tengah memotong jarinya. Bisa kita lihat darah kental mengalir dan menetes deras dari ujung jari malekat ini. Memperlihatkan adegan yang cukup mengandung gore. Nama asli Soul of The Pure sendiri adalah Tenshi no Ikichi yang berarti Angel's Lifeblood. Bahkan namanya pun ikut diganti ketika rilis di pasar TCG menjadi Soul of The Pure. Selanjutnya di nomor tujuh ada Finn Comedian. Gak nyangka ya kartu yang artworknya kartun banget dengan wajah periang ini sebenarnya dipakai untuk menutupi sisi gelap dari artwork sesungguhnya dari kartu Finn Comedian. Dua sosok komedian ini tidaklah seperti yang teman-teman lihat. Di OCG mereka punya wajah dan penampilan yang sangat tidak ramah. Beginilah penampilan mereka yang sesungguhnya. Dua sosok komedian ini memang seharusnya berpenampilan lebih fiendish atau divilish. Seperti pada namanya. Kemungkinan besar karena artworknya terlihat sadis dan menyeramkan, Konami terpaksa mengubahnya secara total menjadi sosok yang lebih friendly ketika mereka rilis di pasar TCG. Berikutnya ada Tragedy. Dari artwork dan nama versi TCG-nya aja udah kelihatan kayak gak beres ya disini. Disini diperlihatkan sosok gadis tengah dihampiri oleh sesosok monster raksasa yang mengerikan. Sekaligus panorama latarnya menampilkan sebuah fenomena Red Moon. Semakin membuat suasananya lebih mencekam. Tapi kalau artwork ini aja udah merupakan sensor, terus segala apa sih artwork orisinal dari kartu Tragedy ini? Beginilah artwork asli dari kartu bernama Tragedy. Menampilkan sebuah gilotin, alat yang pada zaman dulu dipake Algojo buat mengeksekusi Tauanam. Bahkan nama asli Tragedy ini di versi OCG Jepangnya adalah Dantodaino Sangeki. Yang berarti Tragedy of the Giyuchin. Di nomor 5 ada Tan. Walaupun bukan merupakan kartu yang terlalu terkenal, tapi kita lebih kenal dengan artwork versi internasionalnya ini. Di artwork versi TCG-nya, Tan menampilkan sosok dua bully yang terlihat tengah memprovokasi lawannya. Tapi meskipun begitu, penampilan mereka membuat segalanya menjadi terlihat tidak menakutkan. Khususnya jika dibandingkan dengan artwork versi orinya di OCG. Sosok bully dalam artwork kartu Tan versi aslinya ini terlihat lebih mengintipidasi karena menyuguhkan situasi yang real seperti diadapkan dengan sebuah gangster. Dan karena gangster juga merupakan hal tabu, Konami akhirnya menutupi konten ini dengan mengubah artworknya secara total ketika dipasarkan di TCG. Menjadi artwork yang lebih kita kenal sekarang ini. Selanjutnya di nomor 4 ada Offerings to the Doomed. Mungkin gak ada yang aneh dari artwork versi TCG-nya ini ya. Menampilkan sebuah ruangan yang cukup mewah diiringi suguan-suguan berbentuk cangkir dan gelas. Termasuk juga ada kotak misterius yang kemungkinan merupakan offering atau persembahan bagi sesuatu yang sudah tiada. Tapi ini adalah artwork versi TCG yang otomatis dipakai sebagai coping mekanisme sisi gelap artwork aslinya. Dan beginilah sosok asli artwork offerings to the doom. Sebuah altar yang terlihat seperti di dalam gereja. Dan di paling atas terpampang sebuah salib besar bersama persembahan-persembahannya. Beginilah artwork offerings to the doom yang selalu menjadi konsumsi matah duelis-duelis yang ada di Jepang, Korea, dan sekitarnya. Simbol religiusnya sangat disengaja. Sehingga gak heran artworknya harus diubah total ketika rilis di pasar internasional yang cakupannya lebih besar. Selanjutnya di nomor tiga ada Ultimate Offering. Sepertinya kita lebih mengenal kartu ini dengan artwork TCG-nya. Sosok dua monster yang tengah membelah diri. Tapi hal ini hanyalah cara Konami untuk menutupi dark side dari artwork sesungguhnya. Ultimate Offering rilis dengan artwork yang jauh lebih gore. Senada dengan nama aslinya yaitu Chino Daishou. Yang artinya adalah Compensation of Blood. Artwork kartu ini menampilkan manusia tengah mempersembahkan darah kepada sosok monster yang mau dipanggilnya. Adegan ini dinilai terlalu gore sehingga tidak heran jika keseluruhan artworknya diubah menjadi lebih friendly ketika rilis di TCG. Di nomor dua ada Last Day of Witch. Artwork versi TCG kartu ini terlihat komikal dan asik-asik aja. Tapi siapa yang bakal menyangka kalau ini semua hanyalah dipakai untuk menutupi ketidakasikan artwork orisinalnya Last Day of Witch. Last Day of Witch punya nama asli Majogari atau Witch Hunt di OCG Jepangnya. Dan sejalan dengan namanya artwork kartu ini menampilkan kejadian nyata yang terjadi pada abad pertengahan. Sebuah event yang dikenal sebagai Salem Witch Hunt. Perguruan orang-orang yang disinyalir punya hubungan klenik dengan sihir dan supranatural. Yang kemudian mereka itu dieksekusi mati. Artwork ini sebenarnya memang menggambarkan efeknya juga yang bakal mendestroy semua spellcaster type monster. Tapi karena unsur dark yang disematkan di dalamnya, Konami mengubah total artworknya ketika rilis di TCG. Supaya lebih bisa diterima dan tidak menuai kontroversi. Selanjutnya di nomor 1 ada Final Flame. Final Flame bisa memberikan damage sebesar 600 poin kepada life poinnya lawan. Dan artwork versi internasionalnya juga menampilkan sebuah monster yang tengah terbakar di dalam gejolak api. Tapi di artwork versi aslinya, sosok yang terbakar ini terlihat jauh lebih menderita. Dan beginilah artwork versi aslinya. Menampilkan sosok manusia yang tengah diikat dalam sebuah salib dan dibakar hidup-hidup. Sekaligus menampilkan raut histeris pada wajahnya. Tentu artwork versi orisinalnya ini cukup kontroversial karena menyinggung unsur agama dan kekerasan sekaligus. Sehingga ketika rilis di pasar TCG, Final Flame diubah total artworknya jadi nggak terlalu brutal. Oke itulah beberapa kartu Yu-Gi-Oh yang artworknya diubah total ketika rilis di pasar TCG. Sebenernya masih ada beberapa artwork lagi, tapi kita sambung aja kapan-kapan di part kedua. Sekian dari Yu-Gi-Gi-Ri-Cover Indonesia, thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.